tanaman hias berbunga ya di rumah kosong ini tanaman hias air mata pengantin saya akan masuk ke dalam ruangan tanaman hias angkrik tanah ini nah itu tanaman hias bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kawan semuanya di channelnya Sarif Hidayat LTJ sebelum melanjutkan saya ucapkan terlebih dahulu dari keluarga besar saya Sarif Hidayat LTJ mengucapkan minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin jadi kali ini saya berada di bangunan kosong ya emang pernah dulu saya bagikan di bangunan ini di bangunan kosong ini ya jadi saya sekarang akan review lagi tanaman hiasnya apakah masih ada tuh yang pernah dulu saya temukan apakah udah ada yang ngambil dan terus ikuti video saya ini dan seperti biasanya saya mohon untuk subscribe silahkan icon notifikasinya diaktifkan dan banyak pertanyaan kawan-kawan semuanya di kolom-kolom komentar di video saya sebelumnya bahwa ini tempat ini punya siapa yang paling banyak itu yang ditanyakan ya sama teman-teman semuanya di kolom komentar jadi saya setelah telusuri di sini di kampung ini bahwa ini pada nggak tahu ya kebanyakan pada nggak tahu ini milik siapa ada salah satu yang salah satu seorang yang ngasih tahu ada yang lebih tahu kepemilikan tempat ini namun itu salah satu yang pernah kerja di sini kawan namun sekarang tinggalnya berada di depok Jawa Barat ataupun provinsi Banten ya itu di depok katanya dan saya belum pernah menelusuri orang itu jadilah udah biarkan saja ini ini katanya kata orang-orang sini ini orang luar ada yang bilang gitu Oke kita langsung saja ya apakah masih ada tanaman hiasnya ataupun sudah tidak ada nah ini bagian halaman depannya dulu saya pernah disini melihat sama Pak RT ada tanaman hias apa namanya kalalatea dan silver Oke ini pastilah pasti masih ada tapi nggak tahu nah tawanku semuanya ternyata masih ada tuh tanaman hias kalatea nya masih ada Oke ini masih ada ini walaupun di pinggiran jalan setapak nih di depan halaman rumah ini itu kelatea nya masih ada belum ada yang ambil kita lanjut ke halaman depan ya nah ini kawan bagian depan ya dan disini banyak sekali jenis tanaman hias pakai serang burung dan waya kawan ini di pohon ini lepas halaman belimbing ya sekarang tidak akan mengambilnya Ya cuma ingin mereview aja ini masih utuh tanaman hias serang burungnya tuh nah kawan saya geser ke sebelah depan disini ada tanaman hias pakis-pakisan nah itu bagian depannya nah lihat bangunannya oke nah ini kawan ku ini kolam renangnya ya ini di kolam renang ini oh itu kayaknya kayaknya mungkin itu banyak ikannya ataupun gak tau apa itu ya bergerak-gerak di air nah lihat dan lihat sama teman-teman nah ini keramiknya juga pakai keramik seperti ini ini masih zaman dulu ya dan bangunannya sudah agak rusak oke disini saya tidak akan melakukan mengambil tanaman hias ataupun gimana ya saya cuma ingin review aja nah ini bagian depannya bagian depan kolam renang dan disini kawan banyak sekali nyamuknya ini kemungkinan ini kemungkinan disini nih kayaknya berkelur seperti ada ikan tapi gak tau ikan apa ya kemungkinan kalau ikan ya pasti ikan seperti ikan gabus ya pasti itu ada selain itu saya gak tau nah oke kawan di pinggir kolam renang ya nah disini saya banyak menemukan tanaman hias sudah berbunga nah ini ini tanaman hias air mata pengantin ya kawan ya soalnya betul ini saya kenal dengan tanaman hias ini bunga hias ini lihat kawan ku dia berbunga oh tuh ke atas ini air mata pengantin ya kalau kata istri saya tapi saya belum begitu paham ya belum begitu jelas kan istri saya itu beli di online ya nah silahkan kasih tau saya kawan nah ini daunnya seperti ini nih dan ini bunganya warna bunga pink ya warna bunganya oke kawan ini lihat saya bulu bulu kuluk saya aduh terus merinding oke gak apa-apa nah itu ini di halaman depannya saya temukan tanaman hias berbunga ya di rumah kosong ini di depan rumah kosong nah ini saya tau tanaman hias air mata pengantin ya aduh kok saya bergetar ya gemetaran begini disini saya dan sendiri lagi gak apa-apa saya maju ke disini ternyata luas banget ya polam renangnya oke oke kawan saya akan masuk ke halaman depannya kesana ke dalam ruangan oke yuk terus ikuti video saya ini sudah berada di persis depan rumahnya nah ini kondisinya seperti ini ini mohon maaf ya mohon maaf saya bukan bermaksud bermaksud untuk apa-apa saya cuman ingin lihat-lihat aja oke nah ini kawan sudah terasa keluar udah udaranya sejuk banget ya ini katanya dua lantai kawan dulu ya kata orang-orang sini ini dua lantai rumahnya tapi sekarang cuman ada satu lantai lagi bagian bawah terus saya tadi di sebelah sana dan disana saya melihat banyak tanaman hias di panbaksia di pojok sana nah ini kawan tanaman hiasnya di panbaksia sejenis ini ya tidak seperti yang saya biasa temukan di hutan ini cuman yang ini yang ada disini dan banyak banget numpuk oke nah ini bagian halaman pinggirnya tuh kadang-kadang pakai serang burungnya masih ada tuh yang besar oke dan saya pengen masuk nih lewat mana ya saya akan balik lagi kesana nah ini saya akan masuk ini kacanya pecah ya kacanya pecah tapi gak apa-apa bismillahirrahmanirrahim nah ini kawan bagian dalam rumahnya seperti ini oh ini dulu kayaknya pernah mau ditempati sarang burung walet ya oke assalamualaikum nah ini kita gak ada ruangan lagi sebelah sana dan maka akan masuk ke sebelah sini oh ini bagian keluar bagian belakang eh bagian ini bagian depan juga nih oke dan ternyata di pojok sana saya sudah masuk dan saya akan lihat ke sebelah sini ini ini apa tumpukan oh ini kayaknya bekas tangga ya apa itu oke apa masuk lagi ya gak usah tadi udah dari sana nah dari sana jadi bagian pinggir belakang ya nah dibawahnya banyak bekas lalai ya nah ini di bagian gak tau belakang gak tau bagian depan kawan soalnya beginilah beginilah bangunannya sangat aheng sangat mewah bangunannya oh ternyata tanaman hiasri rezekinya lihat yang seperti itu masih banyak masih ada utuh kawan oke saya akan maju ke sini nah ini pintunya yang tadi saya lihat kacanya sudah hancur kawan udah sampai sini aja jangan masuk nah itu oh itu maaf ya ada yang bergerak gerak ternyata kodok oke kawan kita keluar saja sudah ya jadi saya review kanaman hias di sini masih utuh masih ada nah ini bagian dapurnya ini 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 bagian dapur nah bekas kompor kompor begitu ada oke saya akan keluar mohon maaf ya ini yang punya di sini kemungkinan besar ada yang melihatin ke saya tapi cuma itu aja saya tidak akan mengganggu saya tidak akan membawa apapun dari sini cuma melihat aja oke saya akan keluar nah itu kawan ya jadi di hari raya idul fitri kali ini saya review tanaman hias di bangunan kosong ini masih utuh masih ada tidak ada yang hilang tidak ada yang ada yang ambil gitu oke saya keluar saya keluar sudah tidak enak nih sudah tidak enak ini perasaan saya ya mungkin itu cuma perasaan ya kawan baik kita beralih ke sini di sini disini saya melihat tanaman hias angkrek kawan jadi saya tahu ini angkrek tanah soalnya tanaman hias angkrek tanah ini soalnya saya punya di rumah nah ini angkrek tanah yang bunganya ungu ini kawan oke kawan jadi tanaman hias disini saya review masih ada nah lihat ini kalateknya masih utuh udah saya tidak akan mengambilnya banyak tuh kesana tuh masih ada tuh kalateknya dan tanaman hias paktisarang burungnya masih utuh juga masih utuh juga oke kawan mungkin sekian video kali ini dari saya saya ucapkan sekali lagi minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin ini mohon maaf ya saya katakan sekali lagi mohon maaf selalu mohon ini saya bukan bermaksud untuk ngapa-ngapa disini banyak yang bertanya soalnya di kolom komentar mau dijual atau gimana atau mana orang yang punyanya jadi saya asli belum bukan belum tidak tahu orang sini saya tanya gimana ya belum ada yang pasti gitu jawabannya nah itu tanaman hias waru parigata apa bukan nah ini masih ada dan palemnya ada oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati